Halo guys, selamat datang di podcast Ngeteh, ngobrol edukatif tentang hakim. Yuk sambil dengerin podcast ini, teman-teman listener sabi banget nih buat ikutan Ngeteh bareng kita. Cheers! Oke, kita kenalan dulu kali ya. Kenalin, nama gue Habibah, dan dalam ngebawain podcast Ngeteh ini, nantinya gue bakal ditemenin sama 5 podcaster lainnya. Ada Alvito, Dania, Niken, Daru, dan Amira. Podcast Ngeteh ini nantinya akan ngebahas topik tentang perlukah fit and proper test oleh DPR dalam rekrutmen hakim agung, yang mana pembahasannya ini akan kita bagi dalam 3 episode. Nah, untuk episode pertama kita kali ini, kita akan khusus ngebahas tentang seluk-beluk rekrutmen hakim agung nih, teman-teman. Di episode pertama ini, kalian bakal ditemenin sama gue dan temen gue Alvito. Halo Alvito, say hi dulu dong sama listener kita, Fit. Hai guys, kenalin gue Alvito. Oke, Fit, kan kita bakal bahas tentang rekrutmen hakim agung nih, tapi kita jelasin dulu kali ya, siapa sih hakim agung itu? Fit, lo boleh tolong jelasin nggak ke listener kita sebenarnya siapa yang disebut dengan hakim agung? Jadi, hakim agung itu berdasarkan pasal 1 angkaan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim agung adalah hakim pada Mahkamah Agung. Dalam menjalankan tugas dan mewenangnya, seorang hakim agung harus memiliki integritas syafi, jujur, profesional, serta harus menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim. Ah, I see. Oke, oke. Terus, gue juga mau kasih tau nih guys, kalau profesi hakim agung ini tuh dalam melakukan tugas-tugasnya tersebut, dia punya aturan atau pedoman gitu, kayak semacam konsep tentang bagaimana seharusnya hakim agung berperilaku dalam menjalankan tugas-tugasnya tadi yang udah Vito jelasin. Jadi, hakim agung itu harus berpedoman pada kode etik untuk hakim. Nah, kode etik ini diatur secara khusus dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Judisial RI, nomor 047-KMA-SKB-4-2009 dan nomor 02-SKB-PTTKE-4-2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut, secara umum, itu terbagi menjadi 10 aturan perilaku, yakni yang pertama itu ada berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, serta bersikap profesional. Nah, kode etik dan pedoman perilaku hakim inilah yang harus dipegang teguh oleh seluruh hakim di Indonesia. Oh, gitu. Berarti profesi hakim ini harus benar-benar dijalani dengan serius dan maksimal ya. Kayak berdasarkan penjelasannya tadi, gue nangkepnya tuh hakim agung ini jadinya dia harus bisa menerapkan perilaku yang berbudi pekerti luhur, serta mampu menjaga kehormatan dan keluhuran hakim gitu ya. Yes, bingo bener banget Fit. BTW, karena gue liat tanggung jawab profesinya benar-benar berat nih, gue jadi penasaran juga. Gimana ya cara untuk seseorang itu bisa direkrut atau diangkat jadi hakim agung? Nah, proses rekrutmen hakim agung itu diawali dengan tahap penjalanan oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mengusulkan perangkatan hakim agung dan hakim adhok di makanan agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Proses rekrutmen hakim agung dilakukan oleh beberapa tahap, yaitu penerimaan usulan perangkatan hakim agung, seleksi administrasi, seleksi uji kelayakan, penetapan kelulusan, dan penyampaian usulan kepada DPR. Oke, menarik ya prosesnya karena ternyata banyak juga tahapannya. Fit, karena gue dan teman-teman listener, kayaknya masih buta banget nih tentang tahapan-tahapan tersebut. Kira-kira boleh lo lebih elaborasiin lagi nggak nih Fit, tentang alur dari tahapan yang udah lo sebutin tadi? Oke, dalam pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial meletapkan dan mengajukan satu nama calon hakim agung kepada DPR untuk satu calon lawangan hakim agung dengan tembusan yang disampaikan kepada Presiden. Calon hakim agung mengumpulkan persyaratan administratif yang dilakukan paling lambat selama 15 hari kepada Komisi Yudisial atau KAYE. Dan selama paling lambat 15 hari, KAYE mengumumkan daftar calon hakim agung yang telah memenuhi syarat administratif. Dalam proses rekomen ini, masyarakat juga terlibat loh di mana masyarakat dapat memberikan informasi atau pendapat terhadap calon hakim agung dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pengalaman yang dilakukan oleh KAYE. Lalu, KAYE akan melakukan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak pembelian informasi atau pendapat berakhir. Selanjutnya, dilakukan seleksi uji kelayakan di mana calon hakim agung akan melalui seleksi kualitas, kepribadian, kesehatan, dan wawancara. Seleksi kualitas dilakukan dalam rangka menilai dan mengukur tingkat kapasitas ilmuwan dan keahlian calon hakim agung. Instrumen penilaian pada uji kelayakan itu ada karya tulis, penyelesaian kasus hukum, penyelesaian kasus kode etik, dan pendapat perlaku hakim, serta karya profesi. Oh, I see. Oke, Fit. Terus, kalau misalnya nih udah ngelakuin semua seleksi tersebut, selanjutnya bakalan ada tahap yang gimana tuh, Fit? Nah, setelah melakukan proses seleksi yang cukup panjang di KAYE, nama-nama calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi uji kelayakan oleh KAYE diajukan kepada DPR dalam jangka waktu paling lambat 15 hari, terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan. Untuk mendapatkan persetujuan, Komisi Judisial mengajukan nama-nama calon hakim agung sebanyak satu orang calon hakim agung untuk setiap satu tolongan hakim agung dengan tembusan yang disampaikan kepada DPR. Oh, gitu. Sip-sip. Kalau gitu, dari penjelasan lo tadi nih, Fit, gue kayaknya bisa simpulin deh. Ini berarti kayak ada pertemuan ya, dua kewenangan antara KAYE dan DPR dalam proses rekrutmen hakim agung ini. Yang gue tangkep tuh KAYE ini singkatnya berwenang, mengusulkan pengangkatan calon hakim agung. Terus, dia juga yang menyelenggarakan pendaftaran berikut seleksi dan penetapan serta pengajuan calon hakim agung ke DPR. Gitu ya, Fit, ya? Yes, bener banget. Mungkin lo boleh jelasin lebih lanjut, Fit, terkait kewenangan KAYE yang udah diatur secara khusus dalam peraturan pengangkatan. Oke, jadi guys, kewenangan KAYE sendiri ini udah diatur secara khusus. Jadi, berdasarkan Pasal 24B Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan KAYE ini adalah mengusulkan pengangkatan calon hakim agung. Lebih lanjut, kalau kita mengacu pada Pasal 13 Huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, si KAYE ini memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. Nah, dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, si KAYE ini memiliki tugas, si KAYE itu, dia bisa melakukan, dia tuh bertugas untuk melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, dan dia juga mengajukan calon hakim agung ke DPR. Wah, berarti benar-benar kursial ya, Bip, peran KAYE dalam proses rekrutmen. Yes, benar, Fit. Dari ketentuan yang tadi gue jelasin, itu dapat dilihat bahwa KAYE ini emang punya peran yang kursial dalam proses rekrutmen, karena KAYE berwenang untuk menetapkan atau menentukan siapa aja calon hakim agung yang lolos sejak awal mulai proses seleksi. Oke, Fit. Next, kayaknya gue mau lanjut bahas nih lebih dalam terkait si DPR. Tadi kan sempat di-mention tentang kewenangan DPR dalam rekrutmen hakim agung, yaitu dia memberikan persetujuan atas rekomendasi calon hakim agung yang dikasih dari si KAYE. Nah, tentang hal tersebut, sebenarnya peran DPR dalam ngasih persetujuan itu gimana sih, Fit? Karena gue masih agak bingung, kayak apakah ada tumpang pindih kewenangan antara si KAYE dan DPR dalam rekrutmen hakim agung. Nah, jadi DPR sebagai lembaga legislasi juga memiliki suatu keterlibatan untuk dapat menentukan pejabat publik. Sesuai dengan pasal 8, Undang-Undang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa calon hakim agung dipilih oleh Dewan Rakyat dan Rakyat atau DPR. Dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, dalam hal ini DPR memiliki kewenangan untuk mengaksudkan fit and proper test dalam rekrutmen proses hakim agung. Untuk tebang tindih kewenangan antara KAYE dan DPR, menurut gue sih nggak ada ya, karena jelas terdapat perbedaan antara kewenangan KAYE dan DPR. Ya sih ya Fit, jadi kayak emang udah jelas gitu perbedaan kewenangan antara KAYE dan DPR berarti ya. Dan dari penjelasan lo tadi Fit, gue penasaran juga nih, kan dalam memberikan persetujuan tersebut, DPR tuh bakalan melaksanakan FTP nih, atau fit and proper test tadi. Tapi sebelumnya kan udah dilakuin juga seleksi kelayakan oleh KAYE. Terus sebenernya perlu nggak sih DPR itu ngelakuin seleksi berupa FTP itu lagi? Eits, ditahan dulu ya Bip, dan teman-teman listener semua. Jadi tentang membahasan yang lebih dalam lagi tentang perekat FTP yang dilakukan oleh DPR, ini bakal dibahas di episode 2 podcast Nyepta ini. Nanti di episode kedua kita bakal bahas lebih lanjut tentang desas-desus kasus dalam proses FTP hakim agung. Oh, jadi nanti bakal kayak dibahas gitu ya Fit, contoh kasus terkait FTP oleh DPR. Terus berarti gue bakal nemu jawaban tentang apakah DPR perlu melakukan FTP dalam rekrutmen hakim agung ini dalam episode 2 dong ya? Bener banget Bip, makanya buat para listener semua, stay tune ya di episode 2 podcast Nyepta kita. Oke Fit, terakhir kita kasih yelel kita kali ya. Podcast ngeteh! Dukung terus karya anak baksa! Bye guys! See you in the next episode! Bye guys!